Intro Ketika kita mencapai Bismillahirrohmanirrohim PLT Bumpati Cianjur Haji Harman Syarman melepas peserta Jalan Sehat dalam rangka cerah puncak peringatan Hari Koperasi Q72 tingkat Kebupatan Cianjur tahun 2019 dan peringatan Hari Jadi Cianjur yang ke-342 pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 Ada pun rute yang dilalui pada Jalan Sehat tersebut start dari Jalan Keihej Abdullah Binnu dan finish di lapang Prawata Sari Jalan Pangeran Hidayatulo Kelurahan Sawah Gede PLT Bupati dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada para pengurus kooperasi di wilayah Kebupatan Cianjur yang masih aktif yang telah menyampaikan dan melaksanakan rapat anggota tahunan Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus kooperasi di Kabupaten Cianjur yang masih aktif menyampaikan RAT saya mendapat laporan dari Ketua Dekomenda Kabupaten Cianjur bahwa di Cianjur ada kurang lebih 1.200 kooperasi yang tercatat tapi yang aktif hanya 400 yang membuat RAT hanya 120 kooperasi tentunya dalam kesempatan yang berbahagia ini saya perintahkan khususnya kooperasi di bawah lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur kiranya yang tidak aktif agar mulai dari sekarang diaktifkan kembali kemudian juga khusus untuk kooperasi yang 1.400, 1.200 saya mohon nanti Kepala Dinas beserta Jajari dan Komenda saya mohon kiranya untuk diaktifkan kembali agar tujuan kita untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui kooperasi kiranya bisa terwujud lebih baik lagi turut hadir Ketua Tim Bergerak PKK Kabupaten Cianjur Haja Anita Sincayani Jejaran Deputi Tata Laksana Kooperasi dan UMKM Dekopin Wil Jawa Barat Forkopimda para pimpinan perangkat daerah para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur para pengurus kooperasi serta ribuan masyarakat penggemar jalan sehat